Pagi Pak, ada pertanyaan nih, dia bilang pohon anggurnya itu pucuknya stak dan keriting, itu kenapa dan solusinya apa? Oh gitu ya Mak, jadi banyak kasus ketika bibit atau tanaman anggur, terutama bibit ya, itu pucuknya mengkerut, kemudian kayak keriting gitu ya Mak dan stak pertumbuhannya itu menghitam juga, pucuknya itu biasanya kena serangan kutut rips, Mak jadi kutut rips ini merupakan salah satu hama utama pada tanaman anggur yang menyerang pucuk atau daun muda gitu jadi kalau kayak ini kan seger, kalau kena rips dia itu keriting, mengkerut, tidak berkembang, kemudian lama-lama stak gitu, karena pucuknya rusak, Mak nah gimana sih pencegahan dan solusinya, jadi yang biasa Sobat Agro aplikasikan itu yang terbukti ampuh untuk mengatasi rips pada anggur ini, Mak Abacel, merek dagang Abacel, dia ini racun, apa, insektisida, racun kontak dan lambung untuk hama pada tanaman, termasuk anggur gitu nah aplikasinya seperti apa sih, itu sedikit aja ya kita, jadi ini sudah setahun lebih dibeli belum habis-habis, Mak sedikit aja ya ya, jadi seperti ini ya sekitar 1 mili per liter atau 1 tetes ini kita buat biangannya di wadah kecil seperti ini setelah larut semua, nanti dari sini kita tuang, Mak dari satu ini kita tuang ke dalam wadah 1 liter, kita tambahkan air hingga penuh, lalu kita aplikasikan ke tanaman nah ini, frekuensinya gimana sih Sobat Agro biasanya 1 minggu sekali, Mak ini kita semprot rata ya, jadi selain hama utama trips dia juga nanti untuk mengatasi hama-hama lain, Mak gitu, ini kita semprot rata semuanya ke seluruh, terutama pucuk tanaman, seluruh batang tanamannya juga sampai bawah jadi seluruh bagian tanaman terhindar dari hama, seperti itu, Mak jadi harus rutin ya, 1 minggu sekali ya, biar tidak sampai ada trips dan hama lain yang menyerang gitu jadi kalau sudah terserang, nanti malah lebih lama lagi proses penyembuhannya dan bisa keluar pucuk barunya gitu, oke mudah-mudahan informasinya jelas, pohon anggunnya sehat semua, tidak terkena selangan trips dan hama lainnya selamat menikmati selamat menikmati